Kita akan menuju ke saluran yang berada di wilayah sedah serata Kemudian kita ke pintu yang terakhir Yaitu pintu menuju ke pintu ketiga Itu pintu yang mengairi atau mengairi wilayah sedah utara Itu mulai dari kelorogan, kembandaran Dan sampai disalurkan menuju arah ke BG Pagotan Nah disana di BG Pagotan saluran sampai sekarang pun sebetulnya masih ada tapi kurang terawat Contohnya yang disini saja Mencetnya di dampak kendali saja Kondisinya sangat kotor sekali Nah ini sangat kotor Karena di kejauhan Coba kita lihat Makin dekat Kita mendekat Ke pintu yang ketiga tadi Itu pintu ketiga kotorannya kayak sini Pintu ketiga Terus ini pintu utama tadi Yang menuju sungai Sengai itu Menuju sampai ke wilayah Keboncari Dan sekitarnya Terus yang pintu ke sedah selatan tadi Yang seperti ini kotoran Namun sebetulnya airnya tetap berfungsi Air tetap mengalir Tetap mengalir dengan lancar Namun dia terganggu Kedawan juga ada Sampah-sampah Karena Ini masih berfungsi Tapi itu tadi mungkin Kondisi Sekarang lain Dengan yang dulu Sekarang banyak Pengeboran-pengeboran Ataupun banyak Pempa hisap Yang ada di Masing-masing Persawahan Masyarakat Kita akan menuju ke saluran yang berada di wilayah sedah selatan Kita menurunkan tangga Kita menurunkan tangga Untuk menuju ke saluran sedah selatan Di sini Banyak Ataupun Luas Yang di aliri Memang banyak sekali Seperti ini kondisinya Ini masih berfungsi Untuk Airnya masih berfungsi Namun kondisinya Sangat kurang layak Jadi kurang perawatan Seperti ini Ini sudah hampir kita kelihatan Salurannya Aku zaman kecil dulu saya itu Waduh seperti sekali Karena di loji itu Nah disana Itu ada penunggunya Minimal Satu orang dengan keluarga Jadi gak pulang disini Kalau ada sepaku waktu Ada kejadian Banjir Ataupun meluapnya Air Atau ada kekurangan air Bisa dengan lingkaran Nah ini seperti ini Ini jelek sekali Atau kotor sekali Nah gitu Kalau ada kali ya Terutama di kejauhan Sungai Sungai utamanya Tadi ya itu Sudah tinggal segitu Sudah gak ada pasirnya Sama sekali Pasirnya gak ada Sama sekali Nah ini Ini apa nama Sudah kayak gini Ini apa nama ini Ini sebetulnya Mencantumkan wilayah Ataupun area yang dialiri oleh Sedah selatan Nah disini Berapa hektare Mencangkup wilayah mana saja Ada disini Namun sekarang ya Seperti ini Tinggal seperti ini Sekarang kita ke loji Loji ini dulu sebagai pusat informasi Besarnya Dan juga sempat untuk berkumpulnya Para pejabat pengairan waktu itu Tapi namun ini masih Masih ada Papan Nah ini Panah milik pemerintah Kabupaten Madun Luasnya sekitar 297 Ini masih sebagai aset Ini sebagai asetnya Ini kalau Separuh tembok Separuhnya terkeluh dari Sesek atau gedek Yang diliput lapi dengan Semen Baru di Apur Terdapat juga Ada nomor 233 Itu terdaftar Di Kelurahan Ataupun di Di Sambanara